Intro Skagmat Anis pamer 2 penghargaan tapi DKI banjir juga Ditulis oleh Shardy dari SeaWorld.com Jakarta banjir lagi Ini adalah berita yang sudah jadi makanan sehari-hari bagi warga Jakarta dari tahun ke tahun Bahkan bisa dibilang warga sudah tidak begitu peduli lagi Sebenarnya sempat ada harapan bagi warga di saat Ahok menjadi gubernur Peranganan banjir sangat serius Titik banjir bahkan banyak berkurang Tapi sayang, di era Anis harapan itu tampaknya harus terkubur lagi Janjinya aja yang hebat, tapi pelaksanaannya 0 Menang cuap-cuap doang Baru-baru ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD DKI Jakarta Menyebut bahwa ada 92 RT di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat Terendam banjir dikarenakan faktor cuaca sejak Jumat lalu Kepala Pusat Data dan Informasi BPPD DKI Jakarta, Muhammad Insyaf Dalam keterangan tertulis menyebut Akibat faktor cuaca di sekitar Pulau Jawa tersebut Mengakibatkan curah hujan yang menjadi lebih tinggi Sehingga menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah Analisi sementara penyebab hujan kemarin dan hari ini Yakni adanya penjalaran masa udara basah di sekitar Pulau Jawa Karena adanya gelombang atmosfer seperti gelombang rospi dan gelombang kelpin Katanya Ironisnya, sebulan lalu Anis yang memang doyan pamer penghargaan Memamerkan dua penghargaan internasional Yang diraih Pemprov DKI Jakarta untuk sistem pengendalian banjir Saat itu Jakarta berhasil meraih penghargaan dari dua lembaga internasional Berkait merenjemen informasi sistem pengendalian banjir di Jakarta Alhamdulillah sudah memerahkan WSIS Atau World Summit on the Information Society Prize minggu lalu di Jenewa Kini Flood Control System DKI Jakarta kembali mendapat pengakuan Sebagai salah satu pemenang dalam IDC Smart City Asia Pacific World Kata Anis di akun Instagramnya Saat di Jenewa, Jakarta sabut penghargaan WSIS untuk kategori ICT Application E-Science dari International Telecommunication Union Atau ITU Badan Khusus PPP Selah seminggu kemudian program yang sama meraih penghargaan dari International Data Corporation Jakarta didapuk sebagai peraih penghargaan Public Safety Next Generation Emergency Services Sistem yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta ini Mampu memberikan peringatan dan rekomendasi keputusan kepada regulator Selain itu, terdapat tiga fitur kecerdasan buatan dan perangkat Internet of Things atau IOT Yang digunakan dalam sistem peringatan dini banjir Jakarta Ironis bukan? Di satu sisi Anis pamer penghargaan terkait banjir Tapi di sisi lain, banjir tetap terjadi Banjir tetap begitu-begitu saja Penanganannya setengah hati Normalisasi sungai terhambat? Jangan normalisasi sungai mengeruk kali saja Harus dipaksa dan dihukum PT UN dulu Inilah kelebihan Anis selain kelebihan bayar Lembaga internasional saja bisa terbuai dengan omongan manisnya Jakarta langganan banjir tiap tahun malah bisa dapat penghargaan pengendalian banjir Entah di mana logikanya DKI bisa dapat penghargaan Atau jangan-jangan ada jurus kelebihan bayar sehingga bisa dapat penghargaan? Pernahkah mereka melihat kenyataan di lapangan di Jakarta? Betapa kacaunya kinerja gubernur dalam mengatasi banjir Pakai toa lah, pakai pengeras suara lah Disuruh download panduan banjir lah Bikin sumber sapan lah Hasilnya apa? Banjir tidak ada perubahan sama sekali Kalau lembaga tersebut tahu apa yang sebenarnya terjadi Mungkin bakal malu Karena sudah tertipu oleh manisnya kata-kata dari Anis Atau terbuai oleh indahnya program Anis Sistem yang berapat penghargaan tersebut Sebenarnya tidak terlalu penting untuk mengatasi banjir Hanya bersifat peringatan saja Bukan mengatasi banjir Penghargaannya pun tidak penting juga Meski bisa dipamerkan Penghargaan itu penting buat citra politik Anis Makanya dia suka borong penghargaan Urusan kerja, nomor sekian, tidak ada untungnya buat dia Penghargaan lebih penting Padahal rakyat tidak makan penghargaan Rakyat tidak kenyang makan penghargaan Banjir tidak akan hilang hanya karena DKI dapat banyak penghargaan Tapi itu tidak penting Yang terpenting adalah citra politik Anis Cukup warga Jakarta saja Yang merasakan kecewanya dipimpin Anis Jangan sampai satu Indonesia kena getahnya juga Jangan sampai terbius dengan mimpi-mimpi tanjelas Yang terdengar enak tapi pahit Banjir kotanya bahagia warganya Yang penting masuk surga Yang penting tidak dianggap soal mayat Bagaimana menurut Anda? Dokter Tifa bikin gaduh Bukan bidangnya tapi sok komentari masalah Sri Lanka Ditulis oleh Shardi dari siwar.com Di artikel sebelumnya Saya sempat bilang kalau ada orang yang komen soal krisis di Sri Lanka Dan kemudian mencoba mencocok logikan situasinya ke Indonesia Untuk kepentingan gaduh Baik secara terang-terangan Ataupun secara tidak langsung Dokter Tifa Uziah Tiasuma Atau dikenal dengan dokter Tifa Juga ikut menanggapi Mengenai situasi Sri Lanka yang kian memanas Apalagi penyerbuan terhadap kantor Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wikremesinghe Dokter Tifa Lantas berharap Keadaan yang mencekam di Sri Lanka Tidak terjadi di Indonesia Meskipun menurutnya Presidennya sedungu apapun Ini terjadi di negara dekat Sri Lanka Presidennya terbirit-birit melarikan diri Saya berharap tidak terjadi di Indonesia Walau sedungu apapun presidennya Cui dokter Tifa Sebagai info Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah di Sri Lanka Menyerbu kantor Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wikremesinghe Penyerbuan kantor Perdana Menteri Sri Lanka ini Dilakukan oleh masa demonstrasi beberapa jam Setelah Wikremesinghe Ditunjuk sebagai pejabat presiden yang baru Menggantikan gota bayar raja paksa Yang diketahui melarikan diri dari negaranya Mereka Anggap Ranil Wikremesinghe Adalah sekutu dari gota bayar Adalah sekutu dari gota bayar raja paksa Sri Lanka Today Setelah presidennya lari terbirit-birit ngibrit Hari ini Perdana Menterinya Dikuyang-kuyang rakyatnya Presiden dan Perdana Menteri sebelah sana Saat ini lagi ketar-ketir Sambil bikin plan A, B, C, D Kabur kemana, naik apa Duit-duit pindahin dulu kemana Cuitnya lagi Ada dua pertanyaan yang perlu direnungkan Dan nunggkan 816-120 temporarily